10. Raden Raka Raden Raka adalah seorang aktor model sekaligus selebgram muda ganteng yang berasal dari Garut, Jawa Barat. Kepopuleran aktor muda ganteng ini didapat saat ia dipercayai untuk membintangi serial panggilan Indosiar pada tahun 2022. Kemudian, sosok Raden Raka berhasil mencuri perhatian publik berkat perannya sebagai rahasia dalam sinetron Magic Pipe yang tayang di Indosiar. Berkat bakat dan paras gantengnya, ia pun sukses memiliki banyak penggemar di dunia hiburan saat ini. 9. Ray Bong Aktor muda ganteng selanjutnya ada nama Ray Bong Ray Bong telah sukses menjadi aktor muda terkenal di dunia hiburan Indonesia setelah sukses membintangi berbagai judul film, webseries, dan sinetron populer Indonesia. Salah satu yang berhasil melambungkan namanya adalah sinetron yang berjudul Dari Jendela SMP berperan sebagai Joko. 8. Antonio Blanco Jr Selanjutnya, ada nama Antonio Blanco Jr menjadi salah satu aktor muda ganteng Indonesia. Antonio Blanco Jr lahir pada tanggal 28 Maret 1999. Ia merupakan seorang pemeran dan model berkebangsaan Indonesia. Pada tahun 2021, Antonio Blanco Jr mulai dikenal karena perannya sebagai Adi Buwana dalam sinetron perdanaannya yang bertajuk Buku Harian Seorang Istri. Berkat sinetron tersebut, ia pun banyak mendapat tawaran untuk mempintai berbagai judul webseries, FTP, dan sinetron lainnya. 7. Al-Ghazali Pemilik nama lengkap, Ahmad Al-Ghazali lahir pada tanggal 1 September tahun 1997. Ia adalah seorang aktor, bisjoki, dan penyanyi berkebangsaan Indonesia. Ia merupakan keturunan bangsa Jerman dan Jawa Timur. Jadi tidak heran jika ia memiliki paras yang ganteng. Al-Ghazali memulai karir aktingnya pada tahun 2010 dengan membintangi film layar lebar yang berjudul Laskar Cilik. Setelah itu, ia pun sukses membedangi berbagai judul film layar lebar maupun webseries hingga saat ini. 6. Brian Domani Brian Elmi Domani merupakan aktor, penyanyi, dan model Indonesia. Pria kelahiran 29 Juli tahun 2000 ini menjadi salah satu aktor ganteng muda dan berbakat Indonesia. Aktris berparas bule ini membuat namanya semakin dikenal berkat perannya dalam berbagai judul film populer yang dipintanginya. 5. Cinta Brian Pemilik nama lengkap, Cinta Brian Glenn Robert, akhir pada tanggal 27 Juli tahun 1998. Ia merupakan seorang pemeran dan model berkebangsaan Indonesia. Cinta Brian sukses menjadi aktor terkenal di dunia hiburan tanah air setelah sukses membintangi sinetron populer Indonesia. Salah satunya saat ia didapuk sebagai pemeran utama dalam sinetron buku harian seorang istri. Berkat kemampuan akting dan wajah gantengnya, ia pun sukses memiliki banyak penggemar, terutama dari kaula wanita. 4. Junior Robert Pria kelahiran 9 November tahun 2000 ini menjadi salah satu aktor muda ganteng Indonesia selanjutnya. Adik kandung dari Cinta Brian ini debut di dunia seni peran lewat sinetron yang berjudul Best Friend Forever di tahun 2017. Kemudian namanya semakin dikenal lewat sinetron yang berjudul Roda-Roda Gila pada tahun 2022. Di sinetron tersebut, ia didapuk sebagai pemeran utama bersama aktris cantik Kalista Arum. 3. Angga Yunanda Selanjutnya ada nama Angga Yunanda menjadi salah satu aktor muda ganteng Indonesia. Pemilik nama lengkap, Angga Aldi Yunanda lahir pada tanggal 16 Mei tahun 2000. Ia adalah seorang pemeran dan penyanyi Indonesia. Ia dikenal luas berkat perannya dalam serial Malu-Malu Kucing dan Mermit in Love. Kemudian namanya semakin terkenal berkat perannya dalam film yang berjudul Dua Garis Biru yang dipasangkan dengan aktris cantik Adis Tisara. 2. Iqbal Ramadhan Diketahui, Iqbal Ramadhan memulai karirnya sebagai seorang penyanyi yang tergabung dalam grup musik Cowboy Junior. Setelah itu, ia terjun ke dunia seni peran. Salah satu film yang berhasil melampungkan namanya adalah Film Gilan. 1. Rizki Nazar Selanjutnya ada aktor Rizki Nazar yang menjadi salah satu aktor muda ganteng Indonesia. Pemilik nama lengkap Rizki Nazar Mubarak Baslum lahir pada tanggal 7 Maret tahun 1996. Ia adalah seorang pemeran dan penyanyi keturunan Arab dan Bali. Memiliki keturunan Arab dari sang ayah tak heran jika ia memiliki wajah yang tampan. Mulai debut dalam sinetron cinta bersemi di Putih Abu Abu pada tahun 2012, kemudian ia banyak membintangi berbagai judul film, webseries, maupun sinetron populer lainnya. Salah satu sinetron populer yang dibintanginya adalah Sinetron Bida Dari Surgamu yang tayang di SCTP. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.